Selamat pagi, Selamat Ambiar, Selamat Hari Senin Selamat Hari Senin semuanya, para pecinta keluarga Happy Saturday semuanya ya Monday, Monday, udah ganti Monday, Senin tuh Monday Selamat Ambiar, liatlah kami bertiga, kami bertiga dari trio gemes ganteng pengen dirames Ya, mengucapkan selamat pagi Tapi diantara kita berdua, yang paling terlihat nyata Hari ini memang, aura bintang, aura duit, ya kan Iya, coba selamat Ambiar, kamera close up dong Karen Delano Kamera close up Karen Delano Karen Delano, semakin hari, semakin kaya raya Dia ditunjuk menjadi brand ambasador, uh keren banget Ini kan karena mau ulang tahun ketiganya pagi-pagi Ambiar Tapi cucu memang Kayak lo tau aja kan, rambut gue berbeda tiap tahunnya Tapi cucu memang ya Tidak apa, seneng ya kalau temen kita semakin sukses dituju jadi brand ambasador Biar gak gini, aja di depan Itu kan bikin konsep Selamat ya keren jadi brand ambasador Terima kasih Selamat sukses Ini pertama kalinya aku jadi brand ambasador kecantikan loh Iya kan Aku juga heran, kadang suka bingung kenapa Karena memang aku cantik Cakap, cakap, cakap Menjaga penampilan gitu ya Tapi aku heran kok jaman sekarang masih ada orang pake susuk Jadi susuk jadi menjadi Aku gak pake susuk ya Aku gak pake susuk, aku film Tapi di tengah kebahagiaan kita, kita sedih Karena temen kita, Dewi retik sakit Dewi, jangan sakit-sakit dong, Wi Udah jatah terlalu banyak pikiran Ya sobat ambiar, di rumah juga jatah terlalu banyak pikiran lah ya Pikiran yang happy-happy Pokoknya Dewi cepet sembuh Iya cepet ya kak, cus kak Udah pokoknya yang penting job kak Bener ya Dewi kayaknya putus deh Hah? Eh, dia putus? Putus apa? Alhamdulillah doa aku terkamusan Jeho deh, Jeho Dewi pokoknya kamu cepet sembuh Kita nantikan di pagi-pagi ambiar ya Sobat ambiar, di pagi hari ini kita menyapa keluarga seluruh Indonesia Khususnya untuk pecinta keluarga Karena tema kita pagi ini adalah Peka alias pecinta keluarga Tapi kalau cinta sama keluarga Kok keluarganya, rumah tangganya harus berada di ujung tanduk Kita berbicara mengenai rumah tangga dari seorang Oki Agustina dan juga Gui Nawan Dwi Cahyo Dimana hubungan rumah tangganya menjelang 11 tahun Sepertinya harus berakhir Tapi kita masih berharap yang terbaik Kemarin Oki Agustina akhirnya menggugat cerai sang suami di pengadilan agama Bogor Dan di pagi-pagi ambiar kita akan hadirkan kedua kuasa hukum dari Oki Agustina Namun sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu Seperti apa kisur dalam rumah tangganya Pagi-pagi ambiar kita hadirkan kuasa hukum dari Oki Agustina Ada Adian Dharma dan juga Dana Harli Putra Selanjutnya Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Kedua kuasa hukum dari Oki Agustina Dimana salah satunya juga merupakan keponakan dari Oki Agustina Betul Yang mana keponakannya? Oh ini keponakannya Ini namanya Mas Ardian ya Ardian Dharma Ada juga Ini kuasa hukumnya? Kuasa hukum Namanya siapa mas? Dana Hari Putra Mas Dana Yang pasti kita juga turut prihatin atas apa yang terjadi Sampaikan salam kami kepada Mbak Oki Agustina Semoga Mbak Oki juga dalam keadaan baik-baik dan sasad Kita juga berharap semoga Mbak Oki bisa hadir ke bagi-bagi amir Tapi sebelumnya kami semua disini ingin mengucapkan Terima kasih Silahkan boleh duduk Cuma tambiar ini dia yang tentunya akan menjawab pertanyaan kita Atas apa yang terjadi Dalam rumah tangga Oki Agustina dan juga Gunawan Dwi Cahyo Kita tahu kan ini kan usia rumah tangga 11 tahun ya Rasanya sangat disayangkan ketika kita mendengar kabar seperti ini Sebenarnya apa sih yang terjadi? Mungkin yang terjadi memang sebenarnya ini Awalnya dari 2 tahun lalu itu sempat ada percekcokan Antara Bu Oki dan Gunawan cukup besar Dari situ kemudian banyak masalah Masalahnya itu adalah lebih kurang di prinsip Prinsip Sebetulnya kalau dari apa Daya Tante Oki sendiri ngomong Emang masalah-masalah rumah tangga ada yang kecil Pasti ada juga yang memang berhubungan dengan prinsip ya Cuman emang Tante Oki itu Dari awal emang bilang ke aku juga Ya dia pengen mempertahankan gitu loh Dari 2 tahun itu yaudahlah Kan gak mungkin konflik itu kan terus terjadi kan Tapi maksudnya terjadinya sering gitu Setelah itu Sampai di 1 bulan yang lalu ya kurang lebih ya Mas Gunawan Om Gunawan itu menalak Tante Oki Dengan keadaan saat itu sedang tidak ada masalah Ketika keadaan itu tidak ada masalah Sedang tidak ada konflik saat itu Tiba-tiba ditalak dengan alasan yang kurang bisa diterima lah gitu kan Dari apa dari Tante Oki gitu Setelah itu dipertahankan lah yaudah Kita coba sama-sama merefleksikan diri kan Mendekatkan diri banyak-banyak berdoa Kata Tante Oki sama Om Gunawan Cuman pada akhirnya Mungkin sudah tidak bisa ternyata untuk dipertahankan hubungan itu Memutuskanlah Tante Oki itu ya Menghubungi aku juga waktu itu Gak lama setelah menghubungi aku Ya itulah keluarlah foto itu gitu loh di sosial media Foto yang mana yang Gunawan bersama dengan Dan perempuan Itu siapa sih? Siapa sih yang mengugah itu? Kalau yang kita upload sih gak tau ya Cuman memang kita kan cuman melihatnya dari sosial media saja Kita tidak mendalami lebih lanjut Artinya berarti foto yang digugah itu bersama dengan perempuan Itu memang betul-betul nyata perempuan lain Perempuan lain Karena kan itu kelihatannya cuma dari belakang ya Saya pikir itu Mbak Oki bukan Mbak Oki ya? Bukan Yang katanya lagi jajan telur gulung itu ya? Ya lagi jajan telur gulung Mbak Oki setelah tahu ada yang menggugah itu Ya pasti ya kita kan bisa Berarti memang ada diduga gitu maksudnya Masih dugaan ya Karena kita bisa membuktikan juga Jadi karena itu alasannya? Ya salah satu ya Bukan alasan cuman mutlak disitu Berarti ada beberapa alasan? Ya itu karena kan cekcok Sebentar saya sedikit mau bertanya Meluruskan saja Pernah banyak cekcok Ya kan? Tentang prinsip dan lain-lain Tapi ujungnya Setelah ditalat Ketahuan dari foto itu Ada yang menggugah Bahwa diduga ada perselingkuhan Berarti tidak pernah tahu atau curiga Atau firasat sebelumnya Kalau ada Gini Tante Oki sendiri kan Emang kita kan positif aja ya Dari awal pas cerita sama aku Kayak kita pikiran positif aja gitu Maksudnya Gak lah kita mikir macam-macam gitu kan Negatif-negatif gitu Cuman Ya ternyata kan Ada yang rame gitu kan Ya akhirnya Itu fotonya Beredar Setelah Mas Gunawan Mengajukan talak Melempar talak ke Mbak Oki Atau sebelum? Beredarnya itu sesudah Sesudah Karena talak itu sebulan sebelumnya Sebulan sebelumnya Foto baru ya Beredar Virali media sosial Tapi berapa lama sih Ya kita tahu kan Bahwa memang Mas Gunawan ini kan Tidak bersama dengan Mbak Oki kan Tinggalnya Dengan alasan pekerjaan Harus bermain bersama tim sepak bolanya Sudah berapa lama mereka ini Menjalin hubungan jarak jauh? Kalau itu udah cukup lama ya Maksudnya setiap pokoknya Intinya kalau misalkan Om Gun itu Dia misalkan lagi Main Bermain bolanya itu Di klub yang di luar kota Ya berarti udah pasti LDR gitu kan Tapi Emang Tant Oki sendiri kan Ini ya maksudnya Ya kan banyak itu cara Untuk Apa Memitigasi jarak itu Dengan Ya udah beberapa Berkala itu Tetap datang Nyamperin Apakah jarak juga Menjadi salah satu alasan Faktornya Dari seorang Oki untuk mengunggat Cerai Sang suami Enggak sih Enggak ya Jadi itu tidak pernah menjadi masalah Karena memang Tant Oki bilang Ya gak apa-apa lah Maksudnya namanya kan kerja kan Ya udah Ya harus nyamperin kan toh Enggak ada masalah juga Kita mau kasih lihat juga Ini ada postingnya dari Oki Agusina Beberapa waktu yang lalu Curhatannya di media sosial Ucapkan terima kasih Untuk siapapun Yang tidak membuatmu sendirian Yang sudah meluangkan Sedikit waktunya Hanya untuk mendengar Ceritamu yang itu Ternyata menjadi sosok Yang tulus Dan menerima apa adanya Itu juga tidak cukup Untuk mencintai Selayaknya Bagus itu kata-katanya Kecewa Jangan pernah membentuk image Seseorang terlihat baik Dan sempurna Di mata orang lain Padahal kita tidak tahu Di belakang kita seperti apa Dan setelah tahu kenyataannya Maka kecewalah Yang akan kamu dapatkan Insya Allah Saya tidak menyesali Atas image-nya Yang saya bangun Namun saya jadikan Pelajaran berharga Very nice Oke ini postingan Atau foto yang beredar Di media sosial Yang diduga adalah Gunawan Wicahyo Dan juga wanita Yang bukan Oki Agusina Betul ya Ini kalau kita lihat Dari curhatan dari Mbak Oki Terlihat begitu kecewa sekali Judulnya aja kecewa Kemudian ada kalimat Tidak dicintai apa adanya Kurang lebih seperti itu Itu perasaan dari Seorang Oki Agusina Ya kalau sudah disampaikan Pasti perasaannya Betul Apakah dia pernah curhat juga Sama Keponakan Sekaligus juga Kuasa hukumnya Mas Artian Ya cerita juga kan Gak waso dalam itu Maksudnya itu kan Masalah internal ya Cuman memang Ya rasa kecewa itu Pasti ada gitu loh Sedih Kecewa Cuman ya Awalnya itu kan Pengennya kan Mempertahankan Makanya pas saat ditalak itu Tidak langsung kita respon Dengan gugatan kan Seperti itu Cuman yaudahlah Coba kita bertahan dulu Gitu kan Udah kita merefleksikan diri Masing-masing Ternyata Emang tidak ada Titik temu Gitu kan Dan akhirnya Setelah ada Foto itu beredar Di konfirmasikan Tapi konfirmasinya Kan jawabannya Ya tidak mau konfirmasi Langsung ya Maksudnya dimintakan Klarifikasi Jawabannya kan Cuman minta maaf Udah gitu Minta maaf Yaudah tetap Pengen cerai Jawabannya begitu Siapa yang minta maaf Om Gun Dan tetap Pengen cerai siapa Om Gunnya Dia minta maaf Tapi tetap Ingin cerai Berarti itu sebenarnya Untuk cerai Berarti itu adalah Sebenarnya Pernyataan benar Karena hanya Minta maaf Kita sih gak bisa Konfirmasi ya Maksudnya itu benar Apakah Cuman jawabannya Seperti itu Apakah Mbak Oki Agustina bercerita Dia apakah Mengenal Sosok perempuan Yang Diduga jalan Bersama dengan pria Yang diduga adalah Gunawan Dwi Cahil Gak pernah sih Gak kenal ya Oke baik Berarti tidak mengenal Sama sekali Kemudian responnya dia Ketika melihat foto itu Kalau cerita ke Ardian Sebagai kuasa hukum Sekaligus juga Konakan Dan juga Mas Dana Sebagai kuasa hukum Seperti apa Kalau pas Lihat foto itu ya Sedih sih Mas hatinya Hancur lah Karena memang Awalnya ingin merefleksikan diri Malah ketemu Hal-hal yang seperti itu Apakah dia juga Mengkonfirmasi ke Mas Gunawan Itu siapa Konfirmasi ya Ya mempertanyakan lah Gitu kan Itu siapa Cuman Jawabannya cuman seperti itu Seperti apa Yang tadi Yang tadi maksudnya Ya udah saya minta maaf Tapi saya tetap ingin Bercerai Jadi tidak menjelaskan Perempuan itu siapa Hanya minta maaf Dan tetap ingin bercerai Ya Tapi pasti udah jelas ya Maksudnya gak perlu dijelaskan Jadi kayaknya udah Kayak udah Ya lu juga udah tau lah ya Gak perlu gue jelasin Kayak seperti itu ya Kesannya Mungkin Terkesannya Terkesannya seperti itu Sebulan yang lalu Gunawan Dwi Cahyo Melempar talak Kepada Oki Agustina Oki Agustina saat itu menolak Kemudian Akhirnya Oki Agustina lah Yang menggugat cerai Ke pengadilan agama Bogor Kemarin bersama dengan Sang Putra Kecil Alvaro Bermani juga ya Apa alasan dari Oki Agustina Akhirnya Oke deh Gue yang maju Untuk menggugat cerai Ya karena Udah maksudnya kan Ya udah Ayo kita Udah refleksi Ternyata pas ditanya pun Ini dengar tentang foto ini juga Ya jawabannya seperti itu ya Ya akhirnya terpaksa Ya kita harus menggugat cerai gitu loh Karena tapi itu pertimbangannya juga Gak cepat Maksudnya Apa ya responnya Gak serta-merta gitu kan Tapi ya udah Udah dipikir tenang Ya udah Akhirnya memutuskan untuk Terpaksa memutuskan untuk bercerai Oke ini baru mendaftarkan saja kan Baru masukkan gugatan Ya artinya masih ada mediasi ke depannya Masih Apakah mediasi nantinya akan terbuka lebar Dari sisi Oki Agustina sendiri gimana Kalau untuk mediasi ya Itu kan sidangnya itu nanti minggu depan Hari Senin Sidang itu Senin Sidang pertama Kemungkinan juga akan mediasi Karena Kita sepertinya sudah konfirmasi Dari Bu Oki dan Pak Gunawan akan datang Nah nanti untuk mediasinya bagaimana Kita serahkan kembali ke Pak Oki dan Pak Gunawan Oke baik Ini juga ada postingan dari seorang Gunawan Dwi Cahyo Beberapa waktu yang lalu Ya iya tuliskan ya Ini seperti mention Oki Agustina juga ya Tapi itu lihat kayak gak ada apa-apa ya Kayaknya kalau dengan postingan seperti ini Gimana sih kalau dari Ardiana juga Dada melihatnya Artinya maksudnya Apa yang dimaksudkan dengan postingan ini ya Sebetulnya ini lebih ke arah Mengklarifikasi gak sih sebetulnya ya Maksudnya Mengklarifikasi gitu kan Karena banyak koaks juga kan Foto-foto lama yang di upload kembali itu kan Memang di sosial media agak rame ya Maksudnya Dibilangnya ada yang di kamar itu kan Segala macem Itu cuma mengkonfirmasi saja Maksudnya Kalau yang pas lagi foto yang mana Memang itu sama saya Tapi udah lama gitu loh Maksudnya Jadi Jari-jari Jangan sampai hoax gitu kan Beredar maksudnya Ini foto masih apa Karena gak kelihatan mukanya gitu Oke itu mengklarifikasi Gunawan? Berdua sih Rata-rata mereka berdua Maksudnya kadang Tante Oki yang ngetank gitu kan Maksudnya biar Ya udah jangan sampai kemana-mana gitu Supaya tidak ada fitnah ya Bahwa foto yang beredar itu adalah jelas Mereka berdua Tapi itu adalah Waktu yang sudah lewat Bukan baru-baru ini ketika konflik Maksudnya Maksudnya itu di pos Ya Ya dugaan ya Seolah-olah seperti Baru kejadian gitu kan Tapi maksudnya bukan Bukan Untuk mengklarifikasi aja ya Baik kita juga mau kasih lihat artikel Ini juga yang diinginkan Putra dari seorang Oki Agustina Ketika menemani ibunya Menggugat cerai sang suaminya Di pengadilan agama buku Kesya Alvaro ingin Oki Agustina bisa menang hak asung anak lagi Oke kita tahu bahwa Oki Agustina ini memiliki satu anak dari Gunawan Dwi Cahyo ya Ya betul Untuk sekarang usianya berapa kalau boleh tahu Sembilan tahun Sembilan tahun ya Ya sesuai undang-undang memang Kalau umur segitu masih bersama dengan ibunya Seharusnya ya Dan itu pun keinginan dari Mbak Oki Agustina Ya sangat lah Maksudnya Tanto Oki juga Ya namanya seorang ibu ya Maksudnya Pasti pengen anaknya bersama dengan dia gitu loh Jadi Ya kita memperjuangkan Dan itu juga kan Emang diatur oleh undang-undang Jadi Kemarin juga Pas bilang ya tolonglah diperjuangkan untuk hak asung Biar turunnya ke Apa Jatuhnya ke Tanto Oki Itu yang diminta oleh Oki Agustina Kepada teman-teman kuasa hukumnya Sekaligus juga menggunakannya ya Tapi kalau ngomongin soal harta Gondogini sendiri Sudah ada rencana dari Oki Agustina Keinginannya seperti apa gak sih Ya untuk Gondogini sih Kemarin udah sepakat ya Maksudnya Ya kan Sesuai dengan peraturannya saja gitu loh Dan memang Beberapa hal juga Untuk Miro gitu Maksudnya untuk anaknya Itu sih gak ada masalah sih Tapi sebelum menuju Kepercaraan itu Ada gak sih rencana dari Mbak Oki-nya sama Mas Gunawannya Untuk ketemu Secara keluarga gitu Maksudnya Karena kan bagaimanapun juga Ada anak disitu kan Dan dari kuasa hukum Ada gak Saran seperti itu gitu Mediasi gitu lah ya Mediasi Mediasi secara kekeluargaan Sebelum mediasi di pengadilan Tambah Yun misalnya Iya betul Sebetulnya karena kan jarak juga ya Terakhir tuh Karena kita waktu itu ketemu itu kan Di hari Kamis ya Kamis Kamis Kita ketemu Sama siapa? Sama Tante Oki Oke Terus yaudah Kita cuma dapat Sudah diputuskan Karena kita juga kan Harus menanya Sudah yakin Tante Ini keputusan besar loh Dan berdampaknya Banyak lah Dampaknya Kita udah yakin Dan terpaksa gitu loh Untuk Apa Melakukan tindakan ini Jadi Ya kita mengikuti saja Artinya mereka benar-benar Sudah tidak serumah ya Sudah lama Karena pekerjaan ya Ya karena pekerjaan ya Bukan Tapi kalau Mbak Oki Agustina Terakhir ketemu Sama Gunawan Dwi Cahyo itu apa? Kurang lebih Sebulan yang lalu ya Sebulan-bulan lalu Sebulan Bulan lalu masih ketemu ya Komunikasi sekarang Mereka berdua Masih lancar gak Sepengetahuan kuasa hukum Dan juga kuasa Sepengetahuan kami Masih ada komunikasi Masih WhatsApp Masih telepon Masih telepon Buat maksudnya Ini biar Selesainya tuh Gak usah gaduh Sampai jadi banyak Hoak-hoak gitu kan Jadi maksudnya Karena apa? Kita melindungi anak lah ya Kita jaga perasaan anak Gimana kan Ya pasti terluka gitu loh Karena disini Anak kan gak salah apapun Buat Ardian Sebagai kuasa hukum Sekaligus juga keponakan Dari Mbak Oki Dan juga untuk Mas Dana Sebagai kuasa hukum Sekali lagi Tolong sampaikan salam kami Kepada Mbak Oki Agustina Dan juga Keisha Al-Farou Kita juga berharap Semoga ini Baik-baik saja Bisa berakhir Dengan apa yang diinginkan Dan kedamaian Bagi kedua belah pihak Dan tentu saja Yang terpenting adalah Semoga anak Tidak menjadi korban Dari Apapun nanti hasilnya Jika memang harus berpisah Berpisahlah baik-baik Tapi semoga Kalau misalnya Masih ada jalan Untuk bisa kembali bersama Kenapa tidak Terima kasih banyak Untuk Mas Ardian Dan juga Mas Dana Tapi kalau berbicara Soal keluarga Sobat Ambiar Yang namanya keluarga Tentu saja Tujuan utama kita Apapun itu Pergi dari rumah Bekerja Pada akhirnya Tujuan kita hanya Untuk membahagiakan keluarga Dan kali ini Kita akan Memberikan kesempatan Bagi bintang tamu kita Berikutnya keluarga yang Begitu besar sekali Anggota keluarga yang banyak Dan selalu bahagia Dan semakin berbahagia Karena kemarin Di tanggal 11 Bulan 11 Keluarga ini Kehadiran Anggota keluarga yang baru Di pagi-pagi Ambiar Kita hadirkan ini dia Keluarga Gen Halilita Selamat pagi Selamat pagi keluarga Gen Halilita Selamat datang di pagi-pagi Ambiar Selamat datang kembali Semoga semua Selamat kali bisa berhubungi di pagi Ambiar Atencion please Gen Halilita My family My team My family My team Gen Halilita Kenapa? Kita kapan-kapan Pakai gitu dong Attention please My host My team Ayo dong Oh kita sekali-kali ya Ryan Yes Attention please Coba ayo Pagi-pagi Ambiar My host My team Ryan Karen Nasser Widewi Jangan Dewi Persi Jadi kita My host My team Iya 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 Oh ya Halilintar Gantian Pake gitu Kayak kita Keluarga Gen Halilintar Kita senang sekali Kemarin tanggal 11 Bulan 11 Alhamdulillah Lahir putri kedua Dari Anta Dan juga Aurel Tapi sebelumnya Kami semua disini Mau mengucapkan Terima kasih Terima kasih Kita mau kasih lihat Kebahagiaan Dari keluarga Gen Halilintar Punya anggota baru Baby dari Anta Dan juga Aurel Selamat Gen Halilintar Terima kasih Punya cucu baru Kemorakan baru Ya kemarin Di tanggal 11 Bulan 11 Itu memang Sengaja dipilih tanggal itu Dan kita tahu Lahirnya secara sesar ya Benar Alhamdulillah Sudah lahir dengan selamat Ibunya Putri yang Kedua Sehat Dan sempurna Alhamdulillah Alhamdulillah Ya jam berapa sih Lahirannya itu 5.30 pagi Jadi dia anak After subuh ya Oh 5.30 Sekarang 6 pagi Ya Oke Tapi keluarga Gen Halilintar Mulai berkumpul di rumah sakit Jam berapa tuh Oh iya Kita dari Sebelum subuh Kita udah siap-siap Stand by Jadi yang udah stand by Yang nenek-neneknya dulu Maka kekek-kakeknya Nenek Kalau kita kan rame Kita udah Udah ke pagi ya Oke Jadi Nenek kakeknya dulu Pada dateng Jam 3 udah disana Udah disana Beda-beda Nyampainya tuh Ada yang Nyampainya lebih awal Ada yang Ya gitu Oke Kalau yang lain Ini apa Om tantenya Dari Baby A Yang kedua ini Jam berapa datengnya Abis subuh Abis subuh Mereka langsung Cus Bergerak Nah itu ya Bertrip-trip Ada kemudian Mereka nyampe Abis subuh jalan Agak lebih siang dikit Ada Arsy-Arsa sampe Nanti lebih siang lagi Ada Amora Semuanya ngumpul Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa berkah Bersama keluarga Ngumpul bareng Menyambut kehadiran Baby A Boleh pake bayang ini Sorry Akhirnya di ruang tunggunya Semua pada tiduran Oh Subuhnya kan Ada yang sebagian Nggak tidur Iya Jadi semua tidur Jadi udah kayak Udah kayak hotel lah Oh seru banget Sofa Oh itu seru ya Karena keluarga Ngumpul bareng Itu satu hal yang Priceless sekali Tidak ada harganya Momen yang membuat haru Kalau buat Mama tuh seperti apa sih Haru dan syukur ya Dan juga Melihat Bagaimana Atta Kan yang waktu Pertama kali Amina lahir Dia ada di ruangan Tapi Atta tuh Nggak berani ngeliat Karena aku nggak kuat gitu Oh itu yang Waktu Amina tuh gitu Waktu Amina Nah waktu yang Adinya Amina sekarang Pertama kali Atta ngeliat Jadi itu yang dia Nggak tahan Nangis 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 Terus Dan terharu banget Apa Nurnya Aurel Juga terus bersalawat Bersalawat Atta terus juga bertakbir Aduh Terus dia nggak tahan Nangis Saya juga Nangis juga Terharu banget Terharu ya Terharu bahagia ya Yang namanya Di dalam ruangan Siapa aja Ketika proses persalinan Cuma Atta Cuma boleh satu orang doang Cuma boleh satu orang Oke Sampai akhirnya lahirlah Baby A Sampai dengan sekarang Kita masih belum tahu nih Karena namanya masih Baby A Baby A Baby A ke dua Dan kita juga Yakin katanya Kita denger Keluarga Gen Halilintan Mau bocorin nama lengkapnya sekarang Di sini ya Besok itu akan di reveal mukanya Namanya Besok Oh besok Oke Tapi sebenarnya keluarga Gen Halilintan Sudah tahu namanya dong Ya udah dong Makanya takut apalagi kalau ada adik Aduh keceplosan Siapa namanya siapa Tadi katan sebelum mulai Ritterling ngingetin semuanya Jangan sampe bocor Jangan sampe bocor Nanti kita akan cari tahu kebahagiaan dari keluarga Gen Halilintan Dan juga keluarga yang lainnya Menyambut kehadiran Baby A yang kedua Putri kedua dari Atta Dan juga Aurel Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar Jangan 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 Jangan